Ya kita beralih ke informasi lain, pemirsa polisi mulai melakukan razia terhadap para pengendara yang mengembudikan kendaraan mereka melawan arus yang kian marak terjadi di sejumlah ruas jalan di ibu kota. Meski telah terbukti melanggar aturan lalu lintas, banyak pengembudi sepeda motor yang mencoba menolak untuk ditilang oleh polisi dengan sejuta alasan. Tanpa rasa bersalah melanggar aturan lalu lintas, seorang wanita pengendaraan sepeda motor ini melaju melawan arus lalu lintas di jalan proklamasi Jakarta Pusat sebelum dihentikan polisi. Saat dihentikan, dia tetap motot melewati jalur melawan arah untuk mempersingkat waktu. Alasan menganggap anaknya kuliah meski melanggar aturan lalu lintas. Tugas akhirnya memberikan tilang kepada pengendaraan motor yang tak tahu aturan ini. Melawan arus, hanyalah sebagian dari banyak pelanggaran yang dilakukan para pengembudi sepeda motor di jalan raya. Bagi para pengendara ini, peraturan lalu lintas baru berlaku jika terdapat tugas polisi. Dari sana sendiri, infrastrukturnya jelek. Saat ini, aparat kepolisian tengah melakukan penertiban terhadap para pengembudi kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas seperti pengembudi melawan arus. Setelah kami tilang tadi, mereka bilang di sini puternya jauh, keruh kediaman mereka. Kemudian mereka mau cepat saja, mau cepat biar sampai ke kediamannya sehingga mereka lakukan hal itu. Dan ini sangat membahayakan bagi diri dia. Hanya dalam beberapa jam, petugas polisi berhasil menilang 20 pengembudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran. Terutama, mengemudi melawan arus. Penertiban di ruas jelan proklamasi dan cikini Jakarta Pusat ini dilakukan karena banyaknya laporan kecelakaan lalu lintas di kawasan ini. Ironisnya, pelanggaran terhadap arus lalu lintas ini hanya berkurang saat polisi melakukan razia dan penertiban. Namun, setelah operasi penertiban berakhir, hampir dapat dipastikan pelanggaran lalu lintas kembali terjadi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.